anak aset utama untuk apa? untuk akhirat bukan dunia Nabi Ibrahim minta pertama kali itu Rabbana liyukimus salat minta anaknya jadi salat Allah kasih Allah kasih tidak hanya salat jadi Nabi dan tidak hanya satu turun kesekian generasi Ismail Ishaq Yaakob Yusuf bahkan sampai ke Muhammad s.a.w maka tak mengherankan dalam sebuah riwayat hadith Nabi Muhammad s.a.w pernah mengatakan aku ini berkat doa kakek buyutku yang bernama Ibrahim a.w doa ibu itu mustajabah iya mustajabah tapi doa ayah yang takwa lebih mustajabah lagi kenapa dikatakan lebih mustajabah lagi karena ayah yang bertakwa efek doanya itu tidak satu generasi dalilnya ada itu buktinya ada ayah yang bertakwa efek doanya tidak satu generasi buktinya Nabi Ibrahim a.s.w waktu ia berdoa kepada Allah yang ia minta buat siapa baru Ismail a.s. Allah penuhi permintaannya tapi ternyata tidak hanya buat Ismail a.s. turun maka dikatakan Abul Anbiya bapaknya para Nabi karena dari sulbinya Ibrahim a.s. turun generasi para Nabi pesan takwa ini bukan pesan yang remeh di Al-Quran kalau kita hitung-hitung ayat tentang takwa 115 ayat berbicara tentang takwa jumlah yang tidak sedikit Nabi duduk sama sahabat-sahabatnya pesan Nabi tausiyah Nabi nasihat Nabi kepada sahabat-sahabatnya itakillah paling sering tentang takwa saking seringnya sampai dibawa oleh Rasul dalam setiap khutbah jumlahnya makanya menjadi syarat rukun khutbah jumlah khatib harus mensitir firman Allah tentang takwa di khutbah yang pertama dan yang kedua karena memang itu dilakukan oleh Rasulullah s.a.w. kalau tidak disitir ayat tentang takwa gagal khutbah jumlahnya itu jadi takwa kita tinggalkan Ibrahim alaihissalam sejenak yang pergi cukup lama kemudian Hajar alaihissalam sambil menggendong bayi mungilnya Ismail alaihissalam mulai kehabisan logistik kemudian dia berusaha untuk mencari sumber air karena Ismail alaihissalam mulai menangis minta disusui Hajar tak mampu menyusui dia harus minum air mulailah yang mencari yang kita kenal dengan sa'i sa'iyun artinya usaha berarti manusia setiap hidup harus ada usaha lalu Hajar alaihissalam mulailah usaha untuk mencarinya antara sofa dan marwah apa itu sofa sofa artinya kesucian apa itu marwah marwah artinya kemuliaan dan kepuasan apa hikmah ilahiyah yang terkandung di dalamnya bahwasannya setiap kali kita berusaha setiap kali kita bekerja maka lakukanlah dengan cara-cara yang sofa dengan cara-cara yang suci maka insyaallah engkau akan mendapatkan kemuliaan dan kepuasan dari Allah subhanahu wa ta'ala dan usahanya tidak satu kali berkali-kali sampai tujuh kali dan ketika Hajar mulai letih tubuhnya tak mampu lagi ia melangkahkan kakinya gontai perjalanannya Hajar menengadahkan wajahnya ke langit dan berkata kepada Allah ya Rabb aku serahkan urusanku pada seletih tubuhku tak mampu lagi aku bergerak untuk mencari air lalu apa yang terjadi Allah utus Jibril alaihissalam datang datang kemudian Jibril alaihissalam diperintahkan Allah ada dua riwayat ada yang mengatakan hentakan kakinya riwayat yang satu yang mengatakan menghentakan sayapnya sehingga terpancarlah air di bawah kaki mungilnya Ismail air keluar dimana apakah di bukit sofa enggak apakah di marwah bukan padahal Hajar alaihissalam carinya dimana sofa dan marwah tapi Allah hadirkan air di bawah kaki mungilnya Ismail jauh dari tempat Hajar mencarinya kalau kita lagi berangkat sa'i kan jauh itu tempatnya apa hikmah yang terkandung Allah didik kita Allah didik kita sebagai hambanya bahwasannya manusia kalian itu hanya bisanya usaha saja finally finally ada sama Allah subhanahu wa ta'ala keputusannya ada sama Allah usahanya disitu tapi nanti Allah buka jalannya bisa di tempat kita usaha bisa bukan di tempat kita usaha makanya kita kalau lagi sedang mengusahakan sesuatu pernah mungkin kita usaha di satu tempat bertahun-tahun enggak gol suatu saat pas di tempat yang lain langsung gol terus kita kata ya Allah coba kalau dari dulu disini jangan ngomong begitu jangan itu memang sudah Allah kehendaki disitu Allah kasih Allah lagi uji lagi dilihat semua Allah subhanahu wa ta'ala keseriusannya dalam usahanya itu selamat menikmati